Sekarang udah ada 14 nih, masuk lagi kayaknya yang tadi. Boleh kalian videonya diperlihatkan lagi, Hildan, Zahra? Tadi itu sampai ke penilaian, ya. Jadi tenang aja, kalian yang keterlambat penugasannya, kalian masih bisa diterima jawabannya, ya. Tapi kalian juga jangan memperlambat tugasnya. Jadi kalian nanti numpuk tugasnya, ya. Dabuk. Iya. Terus yang masalah kuota aja. Jadi kuota, ya ibu juga memenuhi kalian tidak semuanya mungkin punya kuota. Tapi kalian bisa memberikan pengertian kepada orang tua kalian. Bahwa untuk sekarang ini kalian belajarnya menggunakan phone gitu. Jadi kalian pasti membutuhkan kuota. Kalau kalian dikasih uang jajan, bisa dialisan buat beli kuota dulu. Beli kuotanya yang kartunya memang murah kuotanya apa gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter aja deh ya. Pinter-pinter mengelola uang jajan kalian untuk belajar. Ibu rasa nggak ada yang berat kok, nggak ada yang sulit. Yang sulit sebenarnya memulai gitu ya. Memulai untuk mencoba, merubah males kita atau masalah kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga sebenarnya masalah juga ini di grup. Di grup WA itu kadang hampir sih, semuanya hampir rata-rata menjawab. Tiap-tiap, tiap, tiap. Cuman kadang suka ada yang bingung juga ini, teh. Tiba-tiba ada yang bersama ibu, misalkan Jafri. Gimana ya ibu penugasannya? Nah, padahal ibu udah ngasih informasi di grup. Jadi kalian dalam pembelajaran ini, kalian diharapkan kalau ada pesan yang masuk, informasi di grup dari guru, kalian bisa beri bintang atau capture di screenshot atau disimpan pesannya. Jadi kalian kalau ketinggalan, itu kalian bisa baca lagi nanti gitu. Atau kalian kalau lupa bisa dibaca lagi. Soalnya banyak banget itu yang, bu, saya nggak tahu tugasnya apa. Masuk grup? Nggak. Masuk. Terus di grup kalian ngapain gitu. Nggak dibaca informasinya. Jadi kalian biasakan kalian membaca informasi di grup. Jadi biasakan membaca. Oke, Yanu sangat enjoy ya. Nggak apa-apa, bagus. Santai aja. Ya, Anu. Kalian bisa sambil minum, ngemil, makan, boleh. Bebas. Yang penting, aku pakai headset. Santai aja. Nggak ngopi. Yanu nggak ngopi. Abis, Bu. Nggak apa-apa, santai aja. Ibu cuma ngebahas ini doang nih, keluhan-keluhan hari ini. Tenang aja, nggak dikasih tugas. Terus, ya, biasakan membaca grup. Oke, ibu, ibu tuh ya Allah sering banget baca apa namanya, bales, bales japri itu ya Allah, berikanlah istirahat kepada jari-jari ibu untuk tidak membalas pesan-pesan WA. Itu sampai jam 12 malam, ibu masih chat sama beberapa siswa yang menanyakan tugas luar biasa. Jadi, kalian biasakan untuk membaca informasi terlebih dahulu. Kalau kalian nggak mengerti, kalian tanya kepada teman atau searching di Google. Atau, kalau kalian bener-bener nggak ngerti sama sekali, boleh daya bertanya ke ibu ya. Jadi, biasakan membaca grup. Terus, usahakan untuk selalu aktif di grup ya. Ini banyak banget teman-teman yang lain yang nggak susah gitu ya, aktif di grup. Ibu bilang gini, diung juga sih, karena yang hadir di hari ini yang selalu aktif doang. Yang nggak hadir mungkin, yang nggak aktif di grupnya. Jadi, gimana ya, ngasih tahunya. Yaudah lah, nggak apa-apa. Nanti ibu upload video ini, semoga teman-teman yang lain bisa dengar. Jadi, terima kasih pokoknya ibu. Terima kasih ucapkan, terima kasih banyak kepada semuanya yang selalu aktif di grup, yang selalu ngerjain tugas. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam segala uang yang kalian. Belajar kalian, semoga pinter-pinter deh ya. Ibu yakin, orang-orang yang selalu disiplin, orang-orang yang selalu mengerjakan tugas, orang yang selalu menjalankan aturan, insya Allah, jadi orang-orang yang sukses, yang terpilih, yakin. ada pertanyaan lagi nggak? Silahkan. Boleh. Ada nggak? Mengenai pembelajaran online ini. ada pertanyaan? Tidak, ibu. Belum. Oke, informasi berikutnya adalah, penugasan kalian, itu akan dianggap kehadiran kalian. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, jadi gini, kalian misalkan mengerjakan tugas nih, nah, bagi yang tidak mengerjakan tugas, itu dianggap tidak hadir atau alfa. Tujuh nggak kalau kayak gitu? Jadi, siapapun yang tidak mengerjakan tugas, akan dianggap alfa. Tetapi, kalau misalkan mengerjakan tugas, walaupun terlambat, itu dianggap hadir. Jadi gitu ya. Terus selanjutnya, setuju berarti ya? Siap, izin, bu. Ya, gimana? Winda? Itu kan kalau ngerjain tugas, berarti hadir. Maksudnya itu abstainnya berarti per apa, bu? Per tugas. Siap, bu. Ya, jadi kan ibu ngasih tugasnya kan per minggu, ya? Siap, bu. Nah, ibu kan ngasih tugasnya setiap satu minggu sekali, itu sama dengan jadwal pelajaran. Nah, jadi penugasan itu dijadikan kehadirannya, gitu. Kalau misalkan mengerjakan tugas, berarti kalian itu hadir minggu itu, pembelajaran PKN. Gitu. Ijin, bu. Ya, ijin. Itu untuk ibu doang, pelajaran dan ibu. Ya, untuk pelajaran PKN. Gitu aturannya, ya. Jadi yang gak ngerjain, itu dianggap sama ibu Alfa. Nanti kehadirannya ya nol. Biar adil teman-teman yang, apa, teman-teman yang mengerjain tugas, kan banyak nih. Yang gak ngerjain tugas ya banyak, ya harus adil juga. Nanti yang mengerjakan tugas berarti dapet nilai, yang gak dapet nilai berarti yang gak ngerjain tugas. Plus gak dapet kehadiran, nilai kehadiran juga. Gitu. Oke? Siap, bu. Oke. Selanjutnya adalah, ada catatan nih ya, yang pertama itu. Yang selanjutnya adalah, ini pelajaran ibu aja. Kalau bisa ya, ini bener-bener kalau bisa. Kalau bisa kalian, penugasannya itu ya tepat waktu, jadi gak melewati deadline. Itu kalau bisa. Kalau kalian punya waktu, ya segera kerjakan. Jadi jangan dinanti-nanti. Nanti kalian menambah, numpuk tugas-tugas kalian, dari pelajaran yang lain. Oke. Jadi, kalau bisa ya, itu. yang berkat lambat, ya boleh. Gak apa-apa. Dengan beberapa alasan. Selanjutnya adalah, kalau tidak mengerti, mengenai penugasan, itu silakan kalian bertanya kepada teman, atau cari informasi di Google, boleh. Jadi, kalian juga harus diem aja. Nah, selanjutnya, pembelajaran online ini, akan dilaksanakan, sampai batas waktu, yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, kan kemarin diperpanjang, sampai dengan tanggal 13 April. Jadi, wayahna, kalian di rumah, bukan berarti libur. Apalagi liburan. Kalian hanya dipindahkan, waktu belajarnya, yang di sekolah, menjadi di rumah. Jadi, tidak ada alasan, untuk tidak mengerjakan tugas, sebenarnya. Terus, pembelajaran kalian ini, akan dilaporkan, ke pihak sekolah, ke kepala sekolah, ke yayasan, sampai dengan provinsi. Jadi, ibu mengadakan, pembelajaran online ini, tidak semata-mata, untuk ibu saja. Tapi, ibu laporkan, kepada yayasan. Nah, selanjutnya adalah, diusahakan, tidak ada alasan, untuk tidak aktif WA. Sebenarnya, ini, masih jadi masalah juga, karena ada yang, tidak punya HP. Makanya, sama ibu, dikasih kesempatan, boleh, menyusul, dalam mengerjakan tugas. Terus, selanjutnya, tidak boleh, mengerjakan tugas, di warnet. Apa sayang? Beli apa? Wifi, sebentar ya. Eh, sebentar ya. Selanjutnya, kata telepon, kata telepon. Oke, lanjut. Selanjutnya, tidak diperbolehkan, mengerjakan tugas, di warnet. Ya, catat, tidak boleh, mengerjakan tugas, di warnet. Disarankan, kalian di rumah saja, cukup menggunakan, HP kalian, handphone kalian. Karena, kalau kalian, mengerjakan di warnet, itu sama saja, tidak social distancing. Ya, itu. Selanjutnya, adalah, kalian, dalam belajar online ini, bebas mencari, sumber tugas, di mana saja. Di internet, maupun, di e-book. Electronic book, apa, ngedownload, kalian di Google, itu banyak banget, untuk pelajaran. Kalian, bebas mencari info, atau mencari pelajaran. Terus, selanjutnya, jika ada informasi penting, agar tidak terlewat, kalian, beri bintang, yang tadi ibu kasih tahu. Kalian, kasih bintang, di pesan, yang ibu kirim, misalkan. Jadi, kalian, walaupun, ada ratusan chatting, di grup yang masuk, itu, kalian, tidak akan, bingung, kalian. Terus, selanjutnya, file-file yang ibu kirim, itu, baik penugasan, baik itu, powerpoint, atau PDF, kalian, kalau bisa, jangan hilang, simpan di HP kalian sendiri. Karena, untuk nanti, kalian, kalau ulangan, itu, kalian bisa baca-baca, di, modul pembelajaran itu. Terus, selanjutnya adalah, tetap puas pada, jaga kesehatan, dan, jangan, mendatangi tempat-tempat yang ramai. Itu, ibu titip pesan. Apalagi, yang suka, kongkow nih, anak laki-laki mungkin, yang suka, nongkrong, atau main keluar, itu, rada dikurangin, yang, melibatkan banyak orang. gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Jadi, aman ya, pembelajarannya, nggak masalah, menggunakan Google Formulir? Siap, nggak masalah, bu. Enjoy? Siap, bu. Iya. Intinya, gini, ibu ngasih pelajaran, menggunakan sistem seperti ini. Ibu, biar kalian, nggak ketinggalan, nggak ketinggalan zaman, sama keadaan, gitu ya, atau nggak ketinggalan sama teman-teman kalian, yang di luar sana, yang di SMA, SMA lain, yang di SMK, SMK lain, itu, kalian biar sama-sama, belajarnya, polanya digital learning, atau, pembelajaran online. Ya, jadi, kalian biar sama-sama pinternya, gitu. Tujuannya, si ibu ke situ. Oke, ada pertanyaan, pertanyaan lagi, silahkan, karena ibu mau ngasih absensi hari ini, kalian, isi ya. ada pertanyaan juga nih, kira-kira keadaan di lingkungan rumah kalian gimana sekarang? Pasti beda-beda. Alhamdulillah, ibu. Baik, ibu. Coba, yang jauh dulu. Hildan, gimana, Hildan? Saya, ibu. Gimana di sana? Di Purbalingga, ya? Siap ya, ibu. gimana keadaannya di Purbalingga? Gimana? lagi pada si ibu? Ngeri ngisi ini ya, ngisi absensi ya? Siap, ibu. Ya udah. Isi dulu aja absensinya. Ke Google. Di chat, itu ada, klik aja. Mana, bu? Itu di chat. Coba di bawah, di handphone kalian, di layar, itu ada partisipan, titik tiga tulisannya. Partisipan, terus klik, terus chat. Kalian buka. Siap, sudah, bu. oke, yang sudah masuk, oke. Aku tadi lah. Gak apa-apa, tenang aja, gak akan keluar dari aplikasi ini, walaupun kalian mengklik absensi dari ibu. Sudah, sudah di sini? Siap, sudah, bu. Oke, yang belum, silakan, masih ada waktu. Bu. Oh iya, tadi mengenai aman, kalian di deket rumah kalian, atau di, apa, di desa kalian, masih aman, untuk saat ini? Siap, aman, bu. Hildan, gimana Hildan, di sana? Aman, bu, izin. Ada, gak semacam, gerakan-gerakan, atau himbawan, dari desa gitu, kayak ada penyemprotan, atau, ada, bu. Siap, siap, ada, bu. Ada, coba Winda, contohnya gimana, Win? Siap, waktu itu, pernah, bu, ada pihak, gak tahu dari desa, atau gimana, ada penyemprotan, disinfektan, bu, perumah-rumah, bu. Oh, tapi sama, juga ada, iya. Selain itu, ada lagi gak? Selain. Sama, ada poster gitu, bu. ada, ada himbawan. Tembok gitu, iya, bu. Sip, terus, ada lagi? Suci tangan sebelum masuk lanut, sudah dharma. gitu. Ada yang rumahnya di dalam lanut gak? Setiap saya, bu. Oh, yanu, yanu, susah ya keluar masuk lanut. Tidak, bu, harus bikin surat izin dulu, bu. Iya, surat izin ya, jadi gak boleh sebarangan masuk keluar lanut gitu. Jadi terkurung. ibu akan minta jawab. Ratna. pendapat Ratna, gimana? Halo, Ratna. Gimana menurut Ratna nih, kebijakan kan sekarang kita gak boleh ibadah di masjid, terus pasar juga, apa namanya, beberapa ada yang bahkan diputup di Jakarta, atau dibatasiin, terus pusat perbelanjaan dibatasiin dengan tujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kalian gimana pendapatnya mengenai kebijakan penutupan atau pembatasan tersebut? Siapa dulu? Hildan, Hildan. Hildan. Ayo, Hildan. Gimana pendapatnya? Gak tahu. Kan sekarang nih, siap setuju kan? Gimana? Siap ujinkan, kalau itu kan gak, apa ya gimana ya, menjauhkan dari keramaian gitu. Gimana? 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 Setuju enggak sama kebijakan pemerintah, yang mana pemerintah sekarang melarang untuk beribadah di masjid. Contohnya gak boleh sholat jumat gitu. Terus ada beberapa pasar yang ditutup. Nah, untuk mencegah penyebaran COVID tujuannya, kalian setuju enggak tuh? Apa pendapat kalian? Jelaskan. Ini pertanyaan standar loh. Dian, gimana? Dian, rumah udah ada himbawan tuh, kedengeran. Bu, disuruh berjemur, Bu. Senam. Ya, sok berjemur. Wibinda, gimana pendapatnya, Wien? Siap izin menjawab, Bu. Enggak. Kalau menurut, Wibinda, setuju aja, Bu. Karena menghindari, Bu. Menghindari biar enggak, biar, biar apa ya? Jadi biar enggak lebih menyebar gitu, Bu, virusnya. Nah, terus, kalau penutupan kayak pasar gitu. Kalau kata Wibinda, Mas, setuju-setuju aja, Bu. Soalnya kan pasar tuh tempat orang ramai-ramai ke pasar gitu. Di tempat berkumpulnya banyak orang. Jadi, rentan gitu, Bu, untuk penularannya. Terus, kalau untuk sholat ke masjid dilarang, itu sih, kalau kata Wibinda, Mas, setuju-setuju gitu, Bu. Soalnya kan yang namanya ibadah, tapi kok dihalangin gitu. Tapi kan lihat dulu situasinya gitu, Bu. Kan situasinya juga lagi kayak gini. Jadi, kalau emang dengan cara dibatasi itu lebih baik, ya kenapa enggak. Daripada kita terus ngejalanin, tapi kita malah nyebar virus gitu kan, Bu. Jadi, membahayakan juga. Jadi, setuju, Bu. Setuju, Bu. Ada yang enggak setuju enggak yang kontra? Setuju, Bu. Terutama masalah pelarangan untuk sholat. Setuju, Bu. Ratna, gimana? Ratna, suaranya kecil. Deketin ininya apa, headsetnya. Siap, izin menjawab? Enggak. Kalau untuk pasar dan tempat-tempat ramai, mungkin Ratna setuju ya, Bu. Soalnya kan untuk mencegah rantai penyebarannya. Terus kan yang lebih bahaya itu, kalau misalnya kita di tempat ramai, ada orang yang terkena virus, tapi yang positif itu tidak merasakan gejalanya. Jadi, dia merasa sehat. Padahal dia itu belum periksa atau apa gitu. Enggak ada tanda-tanda, jadi dia merasa sehat. Ketika dia bersin atau batuk, kalau misalnya nyebar ke yang sehat, siapa tahu atau bisa saja terjadi, orang yang itu lebih parah gitu, Bu. Jadi, lebih... Sedangkan yang menularkan enggak ngerasa gejala, tapi yang tertular malah bisa menyebabkan kematian. Jadi, Ratna setuju, Bu. Kalau misalnya pasar dan tempat-tempat ramai, kayak wisata gitu, ditutup. Tapi untuk masjid, sama sih, Bu. Setengah setuju, setengah enggak, Bu. Soalnya ya, itu urusannya ke ibadah. Tapi kalau Ratna, kalau misalnya di tempatnya masih aman, langkah baiknya tetap dijalankan untuk ke musholat atau ke masjid. Tapi tetap harus menjaga kebersihan. Kecuali kalau misalnya, lokasinya sudah ditetapkan sebagai zona merah. Langkah baiknya ya, peribadannya di rumah. Sip. Berarti, kalau untuk ramai dan yang lainnya... Jina, kejimu. Kalau ini ya, Ratna. Enggak. Kalau kan tadi katanya, kalau buat masjid, katanya masih bisa dibuka. Terus kalau ada yang menak-ratau, yang pulang, baru pulang, terus ikut ke masjid, kan enggak tahu, bukan dari zona itu. Itu gimana? Silahkan, Ratna. Kalau misalnya seperti itu, juga sama pemerintah kan sudah ditegaskan kalau misalnya ada orang atau pendatang diharapkan untuk memeriksakan kondisi tubuhnya terlebih dahulu kepada puskesmas. Terus kalau misalnya emang negatif, boleh bergabung. Sedangkan kalau misalnya ada tanda-tanda, pastikan disuruh isolasi dulu selama 14 hari di rumah. Jadi sebelum kita ber... Yawin. Ijin. Tadi menambahkan yang dari Hildan sih. Jadi, misalkan kan kalau mushollah gitu ya, mushollah kan di tempat yang aman gitu, di kata aman. Nah, ada pendatang baru gitu kan, harus ke puskesmas dulu. Kalau harus ke puskesmas dulu kan jauh gitu. Sedangkan ini udah mau waktu sholat gitu. Misalkan ada di persimpangan jalan masjidnya, mungkin ada yang pengendara. Jadi, untuk sholat dulu. Karena sholat di sini masih dibuka kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana gitu? Misalkan mungkin ada ada pemeriksaan terlebih dahulu, kayak ada cuci tangan, terus kayak periksa suhu tubuh, kayak gitu. Nah, tapi gimana gitu? Pijakannya. Soalnya kan nggak tahu. Masa harus ke puskesmas dulu, kayak gitu. jauh-jauh-jauh baru sholat dulu, sedangkan waktu sholatnya udah mepet, misalkan. Ada yang menyangka lagi? Hildan. Halo. Yanu. Jadi ya memang semuanya sih hampir setuju, cuma yang termasalahnya tadi di masjid aja ya. Karena memang ada beberapa wilayah yang memang sudah ada kebijakan benar-benar yang namanya penutupan masjid untuk ibadah sholat Jum'at terutama gitu. Nah, tapi memang tadi yang dikatakan oleh Ratna katanya, kalau misalkan yang gak zona merah sih gak masalah katanya. Benernya. Cuman kan pemerintah juga sudah memberikan kebijakan untuk pelarangan sholat, penutupan ibadah di masjid gitu ya. Mengumpulkan banyak orang. Kenapa pemerintah bisa melakukan kebijakan itu? Itu karena memang ada kasusnya ketika setelah sholat Jum'at itu langsung ada yang positif. Ya, itu awalnya cuman tiga orang yang positif ternyata itu menyebar gitu. Bahkan itu jemaah yang ada di situ yang ratusan setelah sholat Jum'at minggu lalu itu semuanya langsung dikarantina, langsung diisolasi, langsung dibawa ke rumah sakit, dites semuanya gitu. Ya, ada sisi positif, ada sisi negatifnya pasti yang namanya kebijakan, terutama masalah kebadah. Ya, kalau menurut ibu ya untuk kemaslahatan tujuannya ya memang ya tidak apa-apa. Tadi cuman mungkin kalau yang di zonanya bukan zona merah seperti yang di pedesaan itu mungkin masih bisa dijalankan sholat berjamaah atau sholat Jum'at. Tapi mungkin perlu ditekankan terkait kebersihan ya, seperti kebersihan cuci tangan atau jaga jarak mungkin gitu atau yang lainnya. Pasti ada pro dan kontra. Ya, terus selanjutnya 8 menit lagi ya waktunya. Yang belum isi absensi silahkan segera absensi. Terus bagaimana nih kalian, sikap kalian kalau misalkan ada anggota keluarga atau tetangga yang memiliki indikasi seperti sudah terkenal virus COVID-19. Apa pendapat kalian? Berjaga jarak, Bu. Yang pertama jaga jarak. Terus yang selanjutnya. Jum'atnya, Bu. Jum'atnya, Bu. Kalau mau keluar, Jum'atnya, Bu. Kalau mau keluar, makan masker. Mencucu tangan sebelum makan. Ada lagi yang lainnya. Jum'atnya, Bu. Kalau ini, Bu. Kalau orang yang terkena virus, berdoa. Lalu berdoa. Kembali lagi nih, apa pendapat kalian? Kalau misalkan ada tetangga atau anggota keluarga kalian yang memiliki indikasi terkena virus COVID-19. Ini mah amit-amit ya. Tapi kalau misalkan terjadi seperti itu, bagaimana sikap kalian? Segera menghubungi pihak rumah sakit, Bu. Izin. Terus. Siap, Izin, Bu. Bisa juga dengan mengisah laksi diri untuk melihat kembangan selanjutnya. Oke. Tadi pendapat yang kedua, Ratna. Untuk bisa mengisolasi mandiri di rumah. Jadi kalau ada yang misalkan memiliki indikasi seperti itu, keluarga kalian atau tetangga kalian disarankan untuk tidak berkontak langsung dengan orang lain. Bahkan dengan anggota keluarganya pun tidak boleh. Itu mengisolasi diri di kamar gitu ya. Biasanya itu indikasinya seperti panas, batu kering, dan sebagainya. Itu kalian sudah tahu lah mungkin indikasinya yang seperti penugasan ibu minggu lalu. Jadi diharapkan seperti itu. Kalau misalkan tindakan yang Yanu sarankan itu memang sudah bagus. Tetapi, kalau misalkan indikasinya masih ringan, itu disarankan untuk isolasi mandiri. Kalau memang indikasinya sudah berat, itu silakan menghubungi kontak call center yang disediakan oleh pemerintah. itu ada di banyak di media-media, di website-media, itu banyak. Gitu. Ada lagi pendapat yang lain? Ingin, Bu? Ya. Jangan dulu bersentuan. Jangan dulu? Bersentuan. Iya. Sosialis alam. Ya. Oke, sip. Belum mohrim. Belum mohrim. Ya, jadi. Ya. Ijin, Bu. Jadiin pelajaran buat lebih berhati-hati lagi, Bu. Jadiin pelajaran, Bu. Buat lebih jaga jarak, physical distancing, social distancing, terus juga jaga kebersihan. Iya. oke, cukup. Gak ada lagi yang menyangka kalau ini. Oke, terus diskusi lagi, sharing lagi, apa ya? Sharing laginya. Kalian mungkin udah tahu ya, perbedaan antara ODP, PDP, apa perbedaannya? ODP dan PDP. Nanti nyabuk yang beda, Bu. Ya, apa, Juhan? Jim, Bu. Kalau ODP kan orang dalam pengawasan. Kalau PDP udah pasiennya. Terus? Nggak ada itu doang, Bu. Nggak ada itu doang, Bu. Membedakan ya orang. Orangnya. Ada lagi, nambahin. Apa perbedaan ODP sama PDP? Ini, Bu. Ya, Win. Kalau untuk ODP kan orang dalam pengawasan gitu. Mungkin bisa isolasi mandiri gitu, Bu. Kalau pasien dalam pengawasan itu bisa langsung ke bus kesmas atau klinik atau rumah sakit yang ada di sekitar, ya, Bu. Ya, ada lagi. Oke, bisa. Yang lebih, lebih, ini lagi, lebih mengenang. Ada lagi, nggak? Meyakinkan. Ratna? Tina? Tidak. Boleh. Ratna, ya? Tidak. Ratna nggak kedengeran suaranya. Tidak, ya? reksibu. Jadi, kan perbedaannya juga mulai kelihatan. Sip. Jadi, kalau ODP orang dalam pengawasan biasanya mereka hanya memiliki gejala ringan. Dan mereka itu yang masuk ODP itu belum tentu itu positif. Ya, jadi kalau misalkan apa namanya ODP itu dia gejalanya masih seperti orang yang sakit biasa. Nah, kalau PDP pasien itu sudah jadi pasien. benar-benar gejalanya itu tadi sudah terlihat sekali itu menunjukkan bahwa dia itu sudah terkena virus. Jadi, kalian harus baca-baca info lagi terkait COVID ya. Ternyata ibu baru kasih pertanyaan ringan aja. Kalian masih ada yang masih bingung. Oke? jadi kalian jangan ketinggalan info-info terkait COVID-19 ini tujuannya agar kita bisa saling menjaga saling mengingatkan semoga kita selalu dalam kesehatan dan kita semua dalam lindungan Allah SWT. Oke? Ya. sepertinya koneksinya akan terputus lagi. Itu saja yang bisa ibu sampaikan. Terima kasih ya atas sharing-sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu. Kalian juga jangan lupa ya banyak olahraga, makan-makanan sehat, social distancing, dan sebagainya. selamat menikmati.